HOTMAN PARIS SHOW Pemirsa masih kembali lagi di HOTMAN PARIS SHOW Kita masih akan ngobrol lagi bersama dengan Marsyanda Karena ini banyak banget ya yang juga kita pengen pelajari Kita pengen ketahui mengenai yang namanya Bipolar Disorder Ini kan tiba-tiba adalah jenis mental illness atau penyakit kejiwaan Yang tiba-tiba kayak naik daun ya boleh kalau quote unquote nya gitu Karena sebelum caca jujur aja nih aku denger pertama kali namanya Bipolar Disorder Itu dari Reza Gunawan Terus apa sih Bipolar Disorder Terus mulai memikirkan diri sendiri Karena kan katanya kalau sedih sedih banget bang Kalau seneng seneng banget gitu Akhirnya hadirlah caca ini yang Came up dengan knowledge lebih ke masyarakat Kenapa mau membuka diri Karena banyak orang yang punya mental illness Justru they covering it Karena malu gitu loh ca Lu justru membuka Sebenernya di tengah perjalanan jujur itu juga Kadang-kadang ada pemikiran sih kayak Gue nyaman gak ya membuka ini Gue nyaman gak ya membuka sampe sejauh ini Tapi aku ngerasa Aku pengen banget ada misalnya satu yang nonton acara ini sekarang Denger aku sharing ini Dan dia ngerasa Wah gila si ca gue ngerasain yang lo rasain Dan gue ngerasa gak sendiri dan gue ngeliat lo masih bisa berjalan Masih bisa kerja masih bisa bangkit Gue jadi punya harapan Aku punya misi itu seperti itu Kalau lo bisa gue bisa gitu ya Iya lo aja bisa gue juga bisa Padahal gue juga punya kekurangan Dan gue ngeliat kekurangan itu real ada di diri lo Aku gak mau jadi kayak public figure yang putih Semuanya sempurna gitu Kira-kira penyebabnya apakah karena kau tidak merasa nyaman dalam hidupmu Tidak nyaman dalam keluarga sehingga Itu sifat itu muncul karena apa sebenernya Itu sebenernya biologis bang Bawaan biologis Jadi ada hormon di otak yang kalau misalnya di orang yang tidak bipolar Itu dia tuh keluar dengan normal Hormon-hormon yang bikin kita happy Dia namanya dopamine, oksilosin, serotonin, blablabla Nah kalau di orang-orang yang bipolar itu hormon itu tuh ibaratnya Kalau gak nol atau gak dia defisit, kekurangan Jadi itu menyebabkan mood Harus makan obat Tujuannya obat Kau sekarang makan obat terus Minum obat tapi Alhamdulillah dari Beberapa tahun terakhir aku minum dari 2009 Kenapa Caca justru bilang Padahal papa kamu itu justru Sampai ada statement yang bilang Papanya Marsyanda tuh katanya dibilang Berpakaian seperti maaf ya cahaya gelandangan Apa segala macem Ternyata memang beliau ini adalah pengidap bipolar juga Nah tapi Caca justru bilang nih Di salah satu televisi, talk show Justru yang punya peran penting Buat kamu sekarang menjadi diri kamu Yang dianggapnya kamu tuh adalah cewek yang berani ya gitu Adalah sosok papa kamu Kenapa? Karena aku di talk show tuh aku bilang gini Kalau misalnya mama Aku udah selama ini setiap kali aku dari kecil ya Menceritakan soal mama Aku selalu bilang bahwa dia adalah pahlawan buat aku gitu Dan itu udah sesuatu yang sangat jelas Cuman di momen saat itu aku pengen mengucapkan terima kasih juga Yang jarang aku lakukan sebelumnya ke papa Karena dia juga punya peranan yang besar dengan ketidakadaan dia Dengan ketidakadaan dia Oh tidak ada apa ada peranan? Makanya Oke Coba aja kenapa Tidak ada peranan gue Atau kayak Gak butuh atau dia tuh jahat Atau dia tuh orang laki-laki Gak bener Tapi Emang dia tidak mampu Dan aku justru malah jadi kesian sama dia Sayang gitu loh Pengen membantu Jadi Melatih rasa Ada compassion ya istilahnya ya Iya Dan kalau papa aku mungkin baik-baik aja Dia misalnya Mungkin saja gak seperti sempurna Dengan sempurna Mungkin aku gak akan Melajarin yang aku pelajarin sekarang Oh that's nice Bagus ya Menghargai sosok ayah Walaupun Ayahnya gak presence Oke Aku melihat tadi Dari cara bicara kamu You look normal Malah Malah terkesan sangat IQ nya tinggi Hmm How can you say that You ada bipolar gitu Gak tau Aku juga bi Hah? Ya kan he look normal lah Tajam menelisanya Ya Aku gak sih Aku kali ada kelainan Kecuali kita makin dekat kali jadi Gue tau ya Oke Oke Dengan kau ngaku bipolar begini Cowok-cowok pada takut gak sama kamu Kehidupan percintaan kamu gimana Ya pengaruh gak cak Pengaruh gak? Karena cowok kan apalagi Yang sudah maafan kayak gue ini kan mau aman Gak mau tiba-tiba misalnya Gak mau drama Iya lah gak mau drama Takutnya nanti kita lagi diner di plase Di suatu mal bintang 5 Atau kalau loncak ke meja gitu loh Serem banget sih Bah iya lah Bedain antara orang bipolar sama kesurupan ya cuy Itu kan hanya contoh Itu gimana Terganggu gak kehidupan percintaan kamu Iya Kayak yang tadi Bang Hotan bilang Gak cuman dalam kehidupan percintaan Tapi orang-orang sekalian aku pun bilang kayak Cak lo itu sangat normal sekali loh Gue bingung lo bipolar Bener Iya Itu karena aku udah melewati masa dimana aku belajar bahwa Kesehatan aku dan kebahagiaan aku tuh tanggung jawab aku sendiri Ya Bukan tanggung jawab orang lain gitu Betul Tentron atau shooting film atau apapun itu Perasaan kamu masih ada Kau masih bisa jatuh cinta Saat ini nih? Ya Ya bisa sih bisa aja Masih normal gak ada perubahan Gak sih Yang kayak ini jatuh cinta dulu sama gue Oh gitu ya Gak lu ngarep Bang sama gue Ya tapi beneran gue Sorry saya penasaran kayak abang bilang Karena dia normal banget kan Jadi lu tuh Totally normal Kok lu bisa sampe ke dokter terus bilang Dok gue tuh kenapa What happen with me Apa sih selain lo tadi nangis Kalau sekarang deh Ca gitu ya Oh jangan sekarang deh sekarang kan lu bilang lu udah got a lot better Sebelum-sebelumnya Apa sih selain nangis tuh lo apa Anxiety misalnya Gelisah terus menerus Itu yang saya tanya dari tadi Contoh ekstrim apa Jadi gini sorry Ca Biar orang yang di rumah Tau kalau mereka merasakan yang sama Mungkin aja Belum pasti ya Mungkin aja Mereka harus cek ke dokter Mungkin cari bantuan profesional Betul gitu Apa sih anxiety gelisah Ketika ada perasaan yang begitu intens dan terus menerus Ya Yang sampe kita ngerasa udah punya pemikiran misalnya Kalo Aku pernah sampe di tahap Bukannya aku mau bunuh diri ya Tapi aku sempet di tahap yang kayak Ini rasa sakit yang aku alamin Kalo ketika berbeda pendapat aja sama orang lain tuh kok sakit banget Dan intens banget ya Sampai aku tuh gak sanggup lagi Sampai yang dayang Mungkin kalo gue mati cepet gitu Amit-amit ya Cuman mungkin akan lebih mudah kali ya Tapi bukannya aku mau bunuh diri Karena aku gak punya mentaliti yang aku mau bunuh diri gak pernah ada seperti itu Tapi ketika udah sampe ketahap itu aku langsung sadar kayak Wah gak 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 Ini bukan diri gue yang sebenernya nih Gue harus cari bantuan Apa kau merasa gagal dalam karirmu? Enggak sih Aku merasa banyak yang Banyak banget yang perlu aku syukurin Oh malah Malah merasa berhasil? Kalau semakin banyak aku hitung Malah semakin banyak yang gak tugas ada Dalam kehidupan rumah tangga Berasa gagal Walaupun sudah cerai? Enggak Kenapa coce gak ngerasa gagal? Padahal banyak orang kadang-kadang Kalo saat mereka bercerai Mereka bilang saya gagal sebagai orang tua Gagal sebagai pasangan Kenapa? Iya karena Tolok ukur gagal itu berada di perasaan anak sih ya Kalo menurut aku Ada anak-anak yang orang tuanya masih utuh bersama satu rumah Tapi dia ngerasa Sampai aku pernah ada temen yang ngomong Aduh kalo ngeliat nyokap bokap gue Selalu kayak gini Saling nyakitin satu sama lain Mendingan mereka pisah aja dia dari dulu Ada yang kayak gitu Jadi kesehatan hubungan seorang suami istri Atau ayah dan ibu tuh bukan diliat dari Apakah mereka masih bersama atau engga Tapi apakah mereka berfungsi Atau mereka disfungsional Itu kan di pola tempatannya genetik ya Kamu ada rasa takut gak sih nanti turun ke anakmu Apakah kamu bisa ngeliat juga tanda-tandanya gitu? Kalo aku sih mempelajari kalo memang itu genetik Cuman ada cara untuk mencegahnya Yaitu dari pola asuh Ketika dia kita asuh dengan baik Kita tidak pernah neryakin Atau mukul atau bentak Yang menimbulkan luka batin Yang membekas Nah itu ya insya Allah dia akan baik-baik aja gitu Oke kita berikan tepung tangan dulu dong buat Marsyanda Baik Berbicara mengenai orang-orang terdekat Marsyanda Yang juga membantu proses penyembuhan Marsyanda tersendiri ya Ini adalah salah seorang juga yang mungkin punya peran penting Buat perjalanan dari seorang Marsyanda Siapa dia? Ini sosok misteri guest yang udah kita hadirkan Silahkan masuk Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Ini nama cowok yang lain Hmm alemong Kalau dia merong Dia pergi Hmm bahaya kita kan bang Ini siapa sih Caca? Ray ini adalah Raisya Ray? Mas Hanis mana? Aduh Oh bukan itu Raisya Pasti gue orang keberapa ya Ini pake H Kenapa Raisya ini siapa? Ini Raisya adalah sahabat aku dari aku umur 11 tahun 10 tahun Oh oke Dan kita baru sahabat sampai sekarang Aku udah 30 Dia udah punya anak aku udah punya anak Sifat bipolar dia yang pernah bikin kau sampai Khawatir? Aduh apa? Pernah? Ngapain coba? Contoh perbuatan dia Apakah dia pernah tumpahin minyak salah satu galon atau apa? Bukan sekarang ya Kalau sekarang kan dia udah Tadi dia bilang dia udah menurunin dosis obat segala Dulu pada saat dia sebelum akhirnya di diagnosa dokter Apa yang kamu lihat? Kasih contoh Example nih contoh yang dari aku aja Kalian berdua kan bareng berus nih gimana? Ini umpamanya I did Gue ngelakuin sesuatu Yang ibaratnya mungkin Yang kata-katanya sedikit menowel Contoh Tapi Karena lagi suasananya mungkin lagi kayak Banyak orang terus gue ngomong sesuatu gitu Yang ibaratnya tidak terlalu Menyenangkan Atau gue kira itu gak kenapa-napa Nah Mungkin Kalau seandainya cacau umpamanya lagi Tadi-tadi bilang ya Kurang istirahat atau apa Dia bisa lebih sensitif Gitu Jadi maksudnya sensitif in a way dia marah Gak marah sih Kan orang atau ada yang diem aja Ngambek Enggak dia berfikir aja sih Mungkin kayak yang aku takut Ngomongnya baru beberapa hari setelahnya Terus ngomongnya baru Tapi itu dia Kayak kalau seandainya Lo gak bisa berkomunikasi yang baik Mungkin akan lebih parah lagi Cuman bagusnya tuh lo tuh bisa gitu loh Ngerti ya sih lo tuh Dia tuh bisa mengutarakan perasaannya Dan nanyain sih Lebih kayak Eh lo maksudnya ngomong gini Itu begini bukan sih Gitu Apa itu gue doang ya Itu pemikiran gue doang Jadi tuh kayak ada Dari aku juga Oh enggak kok Maksud gue pada saat itu tuh lebih kesini sih Gitu Jadi kayak Tapi bukan cuma caca ya Kayaknya kita juga berteman Kayaknya gue sama abang juga Karena anak-anak Bete deh gue kesel sama abang Ntar berapa hari gue tunggu dia udah enak Terus gue ngomong Maksudnya itu kan ada common thing gitu It is common thing Kan tadi di bilang tadi kan Kayak maksudnya Semuanya Memiliki Permasalahan yang sama Cuman lebih ke intensitasnya aja Sa kamu ngeliatnya sekarang Perubahannya Marsyanda Karena banyak orang yang dulu Misalnya nih Marsyanda pada saat melakukan perubahan-perubahan Yang sangat signifikan dalam hidupnya Yang tidak semua orang pro dengan keputusannya Ya Banyak orang yang bilang Gimana lo motivasi orang Hidup lo juga gak Bener gak Tapi The thing is yang gue salut dari Marsyanda adalah Dia continuously doing the same thing No matter what people say Dia terus lakuin itu gitu Yang kamu rasa apa Pikirin dulu Jangan dijawab dulu Nanti dituliskan dalam kertas Ya selembar Oh ulangan ya Gua pengen tau percintaan dia Gara-gara bipolar gimana Iya dia mau jadi percintaan Ini abang Enggak abangnya emang set 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 Ujungnya juga Whats up makan malam yuk Jangan kemana-mana Masih balik lagi bersama dengan Marsyanda Tetap di Hotman Paris Show Jangan kemana-mana Tetap di Hotman Paris Show Akhirnya saya kasih ide sama polisi Jangan ambil Jangan sidik dari segi pemerkosaan Ya tapi Anak di bawah umur Oh jadi bisa ya Karena dia masih 4 tahun Karena Jangan kemana-mana Tepat di Hotman Paris Show Tepat di Hotman Paris Show Tepat di Hotman Paris Show